Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Azul Media Nah di video kali ini kita akan bahas mengenai Resiko telat bayar Lazada Payletter Di aplikasi Lazada Namun selanjutnya bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar nanti teman-teman tidak ketinggalan Di tutorial baru seputar Lazada Oke teman-teman silahkan pertama Buka aplikasi Lazada Kita akan bahas mengenai Apa saja resiko apabila kita telat bayar di Lazada Payletter Nah setelah saya coba mencari informasi ya Kemana-mana Dan sepengalaman orang-orang Itu biasanya Lazada itu Tidak terlalu ngotot ya maksudnya Kita tidak terlalu kena hukuman yang besar Itu pun dendanya itu juga relatif kecil Cuma sekitar 0,03% ya Kalau tidak 0,3% Itu ya kecil dibanding dengan aplikasi Shopee atau aplikasi lainnya Akan tetapi Lazada itu sangat berhati-hati ya teman-teman Misal teman-teman gagal bayar Biasanya kalau Lazada Payletter ya Lazada Payletter itu teman-teman itu biasanya Kalau teman-teman pernah telat bayar itu biasanya akun teman-teman itu dibekukan ya Payletter teman-teman itu dibekukan teman-teman gak bisa lagi menggunakan Payletter Nah untuk solusinya teman-teman bisa menghubungi customer care atau customer service dari aplikasi dana itu sendiri Teman-teman bisa menghubungi customer care dari dana ya Teman-teman bisa coba cari-cari informasi ya Atau kita coba carikan disini Teman-teman bisa klik aja Chat dengan CS yang ada di bagian bawah Teman-teman bisa melihat hubungan CES disini Karena enaknya Lazada itu sangat Apa ya Lebih baik lah dibanding dengan aplikasi yang lain Soal penanganan CS nya Teman-teman dibanding aplikasi yang lain lebih bagus Jadi apabila teman-teman itu gagal bayar Risikonya akun teman-teman itu bakalan bermasalah Lazada Payletter teman-teman itu gak bakalan bisa dipakai lagi Dan teman-teman harus membayar dendah dari Lazada Payletter ya Untuk persenannya kalau gak salah 0,03% kecil Tapi kalau teman-teman telat lagi bayar maka akan semakin naik semakin naik Jadi teman-teman hutangnya bakalan makin banyak ya Jadi usahakan teman-teman itu gunakan Lazada Payletter semampu teman-teman ya Jangan dibaksakan Misal teman-teman sanggupnya bayar Rp20.000 Teman-teman itu silahkan ambil Payletternya itu Rp10.000 Jangan ambil yang Rp20.000 Takutnya nanti teman-teman ada hal yang lebih diperlukan lagi uangnya Itu saja saran dari saya Jangan terlalu menggunakan atau memanfaatkan Payletter Payletter saya sendiri cuma limitnya Rp200.000 ya teman-teman Oke semoga informasi ini bermanfaat Silahkan klik like Saya selamat menonton dan akan lanjutkan notifikasinya Dari kami sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya